Hadirin yang berbahagia, kita sampai pada acara utama Wisuda kelas 6 angkatan 9 tahun ajaran 2020-2021. Rangkaian Wisuda diawali dengan pembacaan teska kelulusan oleh yang terhormat kepada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Muahidin Leledeh kepada Ustaz Mujitain SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Kepala Madrasah Aliyah Al-Muahidin Leledeh. Nomor 3 tahun 2021 tentang kelulusan peserta didik kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Muahidin Leledeh tahun pelajaran 2020-2021. Dengan rahmat Allah SWT menimbang bahwa selesainya masa pelajaran di kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 Mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil rapat Dewan Junuh Al-Muahidin Leledeh. Memutuskan, menetapkan berikut ini daftar nama peserta didik kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 Yang dinyatakan kelulus atau tamat dari Madrasah Aliyah Al-Muahidin Leledeh seperti terlampir. Demikian surat keputusan ini dibuat apabila terjadi kekeliruan akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Leledeh pada tanggal 24 April 2021. Kepala Madrasah Aliyah Al-Muahidin Leledeh. Bujitahid PSPD ditandatangani. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Prosesi wisuda santri putra segera dimulai Yang akan dipandung oleh protokol putra Kepadanya wangku dan tempat kami persilahkan. Wisudawan yang berbahagia Bagi wisudawan yang dipanggil namanya Kami persilahkan Untuk naik ke atas panggung Kepada Tuan Guru Haji Musleh Al-Muahidin SIPRH Kepada pendiau kami persilahkan Untuk naik ke atas panggung Prosesi wisuda Kelas 6 putra Angkatan 9 Piyoade 2020 2021 Pondok Pesatrian Modern Al-Muahidin Leledeh Nama Fathani Stofani bin Haji Sanusi Alamat Leledeh Kecamatan Keniri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Jumlah hafalan 5 juz Telah diuji 5 juz Predikat Jai'in Ujian kita Nahu makbul Tafsir Jai'in Tafsir Jai'in 8 juz Nama Ali Ramdanul Akram bin Marsan Alamat Bermi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Jumlah hafalan 5 juz Telah diuji 5 juz Predikat Mumtaz Ujian kitab Nahu Mumtaz Tafsir makbul Nama Muhammad Velda Bratulian bin Husni Alamat Lelene Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Jumlah hafalan 5 juz Telah diuji 3 setengah juz Predikat Makbul Ujian kitab Nahu Makbul Tafsir Makbul Nama Al-Fiyansyah Arda Bili bin Haryansyah Alamat Bermi Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Jumlah hafalan 5 juz Telah diuji 4 juz Predikat Jair Ujian kitab Nahu Jair Tafsir Makbul Nama Ihwana bin Hasan Husni Alamat Lengah Kecamatan Pies Kabupaten Aceh Tengah Aceh Indonesia Jumlah hafalan 5 juz Telah diuji 5 juz Predikat Mumtaz Ujian kitab Nahu Jair Tafsir Jair Nama Rizal Azmi bin Sahlan Alamat Kekalik Kijam Mataram Nusa Tenggara Barat Indonesia Jumlah hafalan 5 juz Telah diuji 2 juz Predikat Makbul Ujian kitab Nahu Jair Tafsir Makbul Nama Ahmad Hudaibi bin Halid Ali Alamat Lelede Kecamatan Kediri Kepodan Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Jumbalan 9 juz Telah diuji 5 juz Predikat Mumtaz Ujian kitab Ayat Tafsir Jair Tafsir immediata Tafsir jahmi Kepoza Seja Vengedor Huzgar Tafsir jahmi Terjat Kepoza Tafsir jahmi Kepoza Link S. Kepoza B Kepoa Kepoza O Kepoza Nama Alif Hifzuddin Zawqi bin Ash'ari Alamat Salat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia Jumlah hafalan 10 juz Telah diuji 5 juz Peredikan Muntas Ujian Kitab Nahu Jair Tafsir Jair Jair Nama Hendi Hidayat bin Ash'ari Alamat Salat Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia Jumlah hafalan 7 juz Telah diuji 5 juz Peredikan Muntas Ujian Kitab Nahu Muntas Tafsir Jair Tafsir Jair Tafsir Jair 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 Nama Alpian Ulul Azmi bin Isma'un Alamat Lelidih Kecamatan Keliri Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Jumlah hafalan 6 juz telah diuji 5 juz peredikan jayit Ujian kitab Nahu jayit Tafsir Makbul Nama Agus Lutfin Haris bin Junaidi Alamat Sesawat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Jumlah hafalan 13 juz telah diuji 5 juz peredikan mumtas Ujian kitab Nahu Mumtas Tafsir Teh Jindan Jumlah hafalan 6 juz peredikan mumtas Ujian kitab Nasa Tenggara Barat Nusa 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 T Nama Zulfami bin Sanusi Alamat Lelidih Kecepatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia Jumlah hapalan 5 Jus Telah diuji 5 Jus Predikat Mumtaz Ujian kitab Nahu Mumtaz Tafsir Jaijiddan Alamat Lelidih Kecepatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia Jumlah hapalan 5 Jus Telah diuji 5 Jus Predikat Jaijiddan Ujian kitab Nahu Makbul Tafsir Makbul Nama Ahmad Al-Farizi bin Fauzi Alamat Lelidih Kecepatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia Jumlah hapalan 5 Jus Telah diuji 1 Jus Predikat Makbul Ujian kitab Nahu Makbul Tafsir Makbul Dengan berakhirnya acara prosesi wisuda kelas 6 putra Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wisudawati Kepada wisudawati yang disebut namanya diharapkan menuju ke atas panggung Sepia Kirana Putri Binti Sufriyadi Berasal dari dusun Sriwijaya Desa Labangka Kecamatan Labangka Sumbawa Besar Musa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 6 Jus Telah diuji 5 Jus Predikat Mumtaz Telah diuji kitab Nahu Predikat Jaijid Tafsir Predikat Jaijid Amrina Rosyada Hinti Suwai Berasal dari dusun Pagutan Desa Pagutan Kecamatan Batu Kliang Lombok Tengah Musa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 5 Jus Telah diuji 5 Jus Telah diuji kitab Nahu Predikat Jaijid Tafsir Predikat Jaijid Siti Nurwi Berasal dari dusun Mampasan Desa Mampasan Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 5 Jus Telah diuji 5 Jus Predikat Jaijid Telah diuji kitab Nahu Jaijid Tafsir Jaijid Neli Irmawati Binti Haji Suhaili Berasal dari dusun Lelede Desa Lelede Kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 10 Jus Telah diuji 5 Jus Predikat Jus Telah diuji kitab Nahu Muntas Tafsir Muntas Nahu Jaijid Tafsir Jaijid Tafsir Jaijid Tafsir Jaijid Tafsir Jaijid Syafatul Uzma Binti Almarhumaji Masud Berasal dari dusun Lelede Desa Desa Lelede Kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 6 Jus Telah diuji 5 Jus Predikat Jaijid Telah diuji kitab Nahu Muntas Tafsir Jaijid Nur Kamila Binti Abdul Muis Berasal dari dusun Matayang Desa Matayang Kecamatan Barang Enek Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 5 Jus Telah diuji 5 Jus Predikat Jaijid Telah diuji kitab Nahu Muntas Tafsir Jaijid Istiqomazal Yanti Winti Nujur Berasal dari Dukun Bagi Polang Tarang Bucu Desa Kecamatan Laguapi Nusa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 10 Jus Telah diuji 5 Jus Predikat Muntas Telah diuji kitab Nahu Muntas Tafsir Jaijid Jid Rizka Ramdayani Suhaili Berasal dari dusun Banyumula Timur Desa Banyumula Kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 5 Jus Telah diuji 5 Jus Predikat Muntas Telah diuji kitab Nahu Jaijid Tafsir 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 Jaijid Nadia, Tifadhur Rahmat, Brat, Sunlele, Desa, Lelede, Kecamatan, Kediri, Lombok, Barat, Nusa, Tenggara, Barat, Indonesia Hafalan 8 Jus, 5 Jus, Predikat Muntas, Telah diuji kitab, Nau Jain, Tafsir, Jain, Jindan Zuryatun Toibah, Hinti Almarhumuadis, Berasal dari Lelede, KDID, Desa, Lelede, Kecamatan, Kediri, Lombok, Barat, Nusa, Tenggara, Barat, Indonesia Hafalan 5,5 Jus, Telah diuji 5 Jus, Predikat Muntas, Telah diuji kitab, Nau Makbul, Tafsir, Makbul Siti Aula Tunnida Binti Munawan Berasal dari Dusul Leliri Kadehi Desa Leliri Kecamatan Kediri Lombok Barat Musa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 7 juz telah diuji 5 juz Predikan Muftas telah diuji Kitab Nahu Muftas Tafsir Jayit Jidda Ruzi Liana Binti Muzaki Berasal dari Dusul Leliri Kadehi Desa Leliri Kecamatan Kediri Lombok Barat Musa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 7 juz Hafalan 5 juz telah diuji 5 juz Predikan Jayit telah diuji kitab Nahu Jayit Tafsir Jayit Putri Sri Rizki Binti Haji Ma'ruf Berasal dari Dusul Bermi Desa Babu Salam Kecamatan Gerung Lombok Barat Musa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 5 juz telah diuji 5 juz Predikan Jayit Telah diuji kitab Tau Makbul Kamsir Makbul Mardiana Binti Samarudin Berasal dari Dusul Datar Berasal dari Dusul Datar Desa Bengkel Kecamatan Lebua Pilom Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 7,5 juz Telah diuji 5 juz Predikan Jayit Telah diuji kitab Nahu Jayit Tafsir Jayit Bayi Rizka Ulin Nuha Arwani Binti Lalu Ahyar Berasal dari Dusul Balungadang Praia Desa Balungadang Praia Kecamatan Jonggan Kabupaten Lombok Tengah Musa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 5 juz telah diuji 5 juz Predikat Muntas Telah diuji kitab Nahu Jayit Tafsir Jayit Nurul Akma Binti Musta'al Berasal dari Dusul Leledek Kaderi Desa Leledek Kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Hafalan 6 juz Telah diuji 5 juz Predikat Maktbul Telah diuji kitab Nahu Jayit Tafsir Maktbul Siti Nazifatul Khairun Nisha Binti Habdianto Berasal dari Dusul Merga Damai Desa Lamenta Kecamatan Pembang Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat Indonesia Hapalan 6 juz telah diuji 5 juz Predikat Jaiit Jidda Telah diuji kitab Nahu Jayit Tafsir Jayit Lailu Fitriani Astuti Binti Abdul Aziz Berasal dari Dusul Berasal dari Dusul Reban Tebu Desa Sanduvaya Kecamatan Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Indonesia Hapalan 15 juz Telah diuji 5 juz Predikat Muntas Telah diuji kitab Nahu Muntas Tafsir Jayit Jidda Indah Nadia Utami Binti Mayari Berasal dari Dusul Berasal dari Dusul Danar Desa Bengkel Kecamatan Lagu Api Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Hapalan 7 juz Telah diuji 5 juz Predikat Jaiit Jidda Telah diuji kitab Nahu Jayit Tafsir Jayit Hayatun Nufus Binti Sudirman Berasal dari Dusul Bubuk Baru Sabah nyumula Kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Hapalan 5 juz Telah diuji 5 juz Predikat Jaiit Jidda Telah diuji kitab Nahu Muntas Tafsir Jayit Dianita Kirana Binti Zulfahmi Berasal dari Dusul Berasal dari Dusul Kekale Desa Kekale Kecamatan Desa Kekale Kecamatan Mataram Kabupaten Mataram Nusa Tenggara Barat Indonesia Hapalan 5 juz Telah diuji 5 juz Predikat Jaiit Jidda Telah diuji kitab Nahu Makhbul Tafsir Makhbul Yulianti Binti Sahrun Berasal dari Nusundasan Baru Desa Leladir Kecamatan Kediri Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Hapalan 9 juz Telah diuji 5 juz Predikat Muntas Telah diuji kitab Nahu Makhas Nafsir Jaiit Jidda Safira Emilia Binti Manjawadi Ahmad Berasal dari Dusul Matayang Desa Matayang Kecamatan Barang 6 Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Hapalan 5 juz Telah diuji 5 juz Predikat Makhbul Telah diuji kitab Nahu Jaiit Tafsir Jaiit Nafsir Jaiit Berasal dari Dusul Leladir Desa Desa Leladir Kecamatan Kesepit radi Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Hafalan tujuh jus telah di uji lima jus predikat muntas Telah di uji kitab, tahu muntas, tafsir muntas Tania Dinda Lestari Binti Almarhum Muhammad Aufid Berasal dari dusun bagi pola kerang bucu desa Sebagai pola kecamatan Labu Ami, Lombok Barat Pusat Tenggara Barat Indonesia Hafalan tujuh jus telah di uji lima jus predikat muntas Telah di uji kitab, tahu muntas Tafsir jahit Rizka Maya Utari Binti Mayadi Berasal dari dusun danar desa buku kecamatan Labu Ami, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Hafalan lima jus telah di uji lima jus predikat jahit jahit Telah di uji kitab, tahu jahit, nafsir jahit Olifia Rasiana Binti Ramli Berasal dari dusun, lele desa desa, lele desa kecamatan Kediri Lombok Barat Pusat Tenggara Barat Indonesia Hafalan lima jus telah di uji lima bud Lima jus predikat makbul telah di uji kitab, tahu jahit Tafsir jahit Inmatul Hidayah Binti Masudin Berasal dari dusun danar desa Banyumul, kecamatan Kediri Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Indonesia Hafalan lima jus telah di uji lima jus predikat makbul Telah di uji kitab, tahu jahit, tafsir jahit Dinda Anissa Safsani Putri Binti Safargani Berasal dari dusun, lele desa Banyumul, kecamatan Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Indonesia Hafalan lima jus telah di uji lima jus predikat jahit Telah di uji kitab, tahu jahit, tafsir jahit Kepada Bapak Mudi Rul Mahat Dipersilakan untuk kembali ke tempat Acara selanjutnya, Taujihan Wal Irsyadat Marilah kita dengar bersama Taujihan Wal Irsyadat Dengan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Tuhan Guru Haji Karim Abdul Gopi Kepada beliau, dipersilakan Tidak lama ya Ini kalau saya bicara lebih dari 10 menit Ini tambah tidak tahu diri namanya Jam 12 Berapa ini? Setengah satu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua santri Yusudawati kembali ke tempat Yusudawati kembali ke tempat Yusudawati kembali ke tempat Baik, sebentar saja Ya, ini Yusudawati kembali ke tempat Ya, duduk sebentar, duduk sebentar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala wa ba'du Ahil aziz Tuhan Guru Wassalam khalil Mudah-mudahan Allah telah memberikan kesehatan Para asadid, para ustazat, para wali Para anak-anak kami Para santri Putera-puteri Khususnya para wisadawan Ya, Tuhan Guru Satu kata saja lah Ya, bapak-bapak Para wali Anak-anak sekalian Kepada para wali Ini apresiasi Mudah-mudahan putera-puteri kita Bermanfaat Insya Allah Belungguh dimudahkan rizkinya Anak-anak mudah bisa terus Dipacu untuk terus tumbuh dan berkembang Pada anak-anak kami Yang baru selesai sudah Insya Allah mudah-mudahan ilmunya berkah Ya Ilmunya berkah Ilmunya bermanfaat Kemudian tetap ingat bahwa Santri itu harus ikut Ambil bagian dalam membesarkan pondok Ini baik langsung Maupun dengan doa Dengan harapan Yang jelas Santri itu adalah menjadi garda terdepan Dalam membesarkan pondok kita Dan kita semuanya insya Allah Anak-anak kita yang saat ini mungkin masih kelas 1, 2, dan 3 Silahkan mengambil contoh dari kakak-kakakmu semuanya Yang Alhamdulillah bisa selesai dalam bentangan waktu yang cukup lama 6 tahun Di tengah dinamika proses pendidikan yang sangat padat Untuk kita semuanya insya Allah Mudah-mudahan berkah Manfaat Dan ke depan pondok kita terus jaya Berkembang Terus tumbuh Selaras dengan perjalanan usia Yang semakin matang Dan semakin dewasa Saya kira mungkin demikian Tidak panjang-panjang ya Kurang lebihnya maaf-maaf Ya Hadan Allah Waiyakumma jema'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Bapak Tuan Buruhadi Abdul Karim Abdul Gokur Kami ucapkan banyak terima kasih Dan semakin Terima kasih